Inilah kilas VOA berita dunia dalam 60 detik. Berikut berita-berita pilihan di awal minggu ini. Serangan udara Amerika Serikat dan Eropa melumpuhkan pertahanan udara dan pantai Libya memasuki hari kedua operasi Odyssey Dawn untuk menetapkan zona larangan terbang di negara ini. Muammar Gaddafi berjanji akan membalas dengan perang berkepanjangan. Reaktor nuklir di PLTN Fukushima, Jepang tampak berhasil distabilkan, namun muncul kekhawatiran akan bahaya radiasi nuklir atas produk pertanian setempat. Pejabat melarang sementara konsumsi produk tersebut. Rakyat Mesir berbondong memberikan suara mereka dalam referendum amandemen konstitusi. Hasil sementara menunjukkan mayoritas tujuh yang berarti pemilu akan diadakan segera. Kebun binatang Berlin, Jerman, warga menyampaikan belasung kawa atas meninggalnya Nut. Beruang kutub ini menjadi sensasi internasional saat kelahirannya 4 tahun lalu. Beruang kutub umumnya hidup 20 tahun. Nut mati tiba-tiba di depan mengunjung kebun binatang. Saya Patsy Widakuswara untuk Ilas Bion. Terima kasih telah menonton!